Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Ya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini Angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing Berdoa mulai Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya absensi dulu ya Apa tuh Kita akan menggunakan kartu ini ya Yuh seru Wah matu sih banget Gak apa-apa ini untuk belajar Untuk edukasi Jadi diperbolehkan Jadi di dalam kartu ini Akan ada jenis-jenis surat Itu menurut fungsinya Menurut bentuknya Dan menurut keamanannya Nanti ini akan bapak kocok Tandem kalian akan mengambil satu bersatu Dan kalian maju ke depan Jelaskan Mengenai Apa yang kalian dapat di kartu ini Paham? Oh gitu Mengatuk ini satu Saya akan membagikan kepada kalian Nanti kalian akan maju Satu saja Maaf ya pak Belak banget Boleh dilihat gak? Eh pak Iya saya boleh dilihat pak Gak apa-apa Oh gak apa-apa Surat cinta Surat cinta Oke jadi semuanya udah dapet kan Satu kartu Sudah pak Sudah dilihat Apa isinya Sudah 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 dimengerti itu apa Enggak Di apa ini pak Nanti kalian akan mengambil satu bersatu Secara random Dan jelaskan apa Yang ada di kartu itu Siap? Siap Ambil saja ya Saya panggil ya Sifat Sifatnya Silahkan Sifatnya 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 Untung aku udah belajar sih Semalam di rumah Disini mendapatkan Surat sosial Jadi surat sosial ini adalah Surat berdasarkan sifatnya Nah Menjelaskan apa yang saya tahu pak Iya Kalau salah Kalau salah Gak apa-apa Oke Jadi surat sosial itu adalah Surat yang digunakan Untuk Kebutuhan sosial Seperti contohnya nih Yang saya ketahui Di lingkungan saya Adalah sebuah panti asuhan Menggunakan surat sosial ini Untuk mencari dana Atau mencari donatur Jadi surat sosial ini adalah Surat yang membantu lingkungan Membantu lingkungan sosialnya Terima kasih Silahkan dulu Oke bagus Sifat kita nih ya Selanjutnya Yang kedua Mas Layurib deh Silahkan Maju ke depan Saya dapet disini Surat pribadi Jadi surat pribadi itu adalah Jenis surat Yang pribadi Sifatnya pribadi Dan ditujukan kepada Setiap pribadi seseorang gitu Misalkan kayak Kerabat Surat untuk kerabat Surat untuk teman Keluarga gitu Terus Itu sifatnya itu Bahasanya itu Sopan santun Tapi tidak baku gitu Terima kasih Bagus terima kasih Terkait penjelasannya Kemudian yang ketiga Sifat Sisilia Selamat 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 Dia mau contohkan Kamu provokator Jadi saya mendapat Surat rahasia Nah surat rahasia ini Termasuk ke dalam Jenis-jenis surat Menurut keamanan isinya Nah jenis-jenis surat Menurut keamanan isinya itu Terbagi menjadi empat Ada surat rahasia Eh surat sangat rahasia Surat rahasia Surat konfidensial Sama surat biasa Nah saya mendapat Surat rahasia Jadi surat rahasia ini Surat yang bersifat rahasia Ya contohnya itu Kayak surat dari perusahaan Perbankan Untuk nasabahnya Yang berisi Kayak laporan keuangan Yang dimiliki oleh Nasabahnya selama Beberapa bulan Atau beberapa tahun Hei Terima kasih Ya oke Jadi tadi kan kita udah main games ya Gimana nih games ya seru gak? Seru Mau ditarik kesimpulan ya Tadi kan kita Temen-temennya udah Ngejelasin satu-satu ke depan Jadi apa nih yang kalian dapat Dari materi hari ini? Jenis-jenis surat Nah ada berapa ini jenis-jenis surat? Ada 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 Tiga Nah yang pertama menurut apa? Sifatnya Sifatnya Yang kedua Oh ampennya Sifatnya Yang kedua Yang kedua Wujud Yang menurut Sifatnya itu ada berapa? Ada empat Apa aja setara? Surat Saya bantu pak Surat Nah dulu saya bisa Oh surat Surat niaga Surat sosial Surat pribadi Sama surat Surat dinas Ya betul Kemudian yang kedua Menurut keamanannya Ada apa aja? Enting Surat penting Kemudian Isalah 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 Jangan coba benerin dong Mas saya Rahasia Sangat rahasia Tidak rahasia Biasa 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 Hari ini kita belajar tentang jenis-jenis surat Menurut sifatnya Menurut bentuknya Dan menurut keamanannya Jadi menurut kalian Game yang tadi sudah kalian mainkan itu Sudah bisa meningkatkan Pemahaman Pemahaman kalian tentang materi hari ini Belum Bisa saya jadi berani maju tau pak jadi berani maju ya saya pertama kali pak main kartu biasanya dibuat main tambah biasanya saya taunya di TV-TV itu buat hal-hal yang medis ada tugas juga pak ya untuk tugas untuk pertemuan minggu depan ya untuk pertemuan selanjutnya saya kasih tugas individu ya gimana setuju kan ya setuju dong kan biar kita pintar teman-teman biar ada PR ya kita belajar di rumah kalau udah belajar aja belum tentu pintar kalau baru barang kok ada tugas ya paol nih rumah baru barang masih dua minggu lagi jadi tugas itu individu kalian membuat surat niaga ya artinya paham gak terkait surat niaga paham kan beda dari tadi kan sudah main game ya udah jadi minggu depan kalian buat surat niaga satu orang satu surat gak boleh sama dan kemudian digumpulkan ke saya paham? paham pak oke ini tuh aja ya pertemuan kita di hari ini sampai sumpah di pertemuan selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa ma ma saya ke sekolah buat dengerin bapak ngobrol tau bapak bapak ditemenan ini kenapa nih? diukum apa gimana? cuma kelok pun kamu STM iya wah elah kamu mendapatkan eh saya mendapatkan surat sosial surat sosial ni surat sosial ini termasuk eh jenis dunia surat berdasarkan bantuin kek lu lupa berdasarkan apa selamat menikmati 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 terima kasih